Di Cianjur Selatan, di daerah Sukanagara, air sungai melaporkan. Camat Sukanagara Kabupaten Cianjur, Robi Erlangga, merangkum bencana banjir, sempat merendam 125 rumah di delapan kampung dan dua kampung di terjang tanah runtuh pada tanggal 2 November tahun 2021. Akses jalan utama Cianjur Selatan terpaksa dialihkan terlebih dahulu ke Cijati dan Tanggeng menunggu evakuasi beberapa titik tanah runtuh. Ada delapan kampung yang diterjang banjir akibat meluapnya Sungai Cibala, lalu dua kampung diterjang tanah runtuh, ujar Robi melalui sambungan telepon, Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, pagi ini. Robi mengatakan, cuaca di sekitar lokasi kejadian tanah runtuh masih mendung dan diperkirakan turun hujan juga di beberapa titik. Semoga warga sekitar baik-baik saja ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!